Pesan Lionel Messi ke Barcelona terkuat. Ia memberikan tenggat waktu dan jika Barca masih tidak maksimal maka transfer dianggap gagal. Diketahui, Lionel Messi memberikan pesan khusus tersirat untuk tidak mau dibebani soal Barcelona ketika saat melawan timnas Indonesia. Seolah Messi ingin memiliki pikiran yang tenang saat menjalani laga persahabatan versus timnas Indonesia. Sebagai informasi awal, duel Argentina versus Indonesia akan digelar di Stadion Glora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023. Dan menjelang laga, sebenarnya Messi masih harus mengurus banyak hal. Kontrak sang mega bintang dengan klubnya saat ini, Paris Saint-Germain yang akan berakhir pada 30 Juni 2023. Namun, opsi perpanjalan kontrak kabarnya sudah tidak lagi mungkin tercapai oleh kedua pihak. Artinya, penyerang berusia 35 tahun tersebut akan menentukan klub baru pada musim depan. Messi masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk penentungan keputusan. Tapi, napanya ia ingin membuat keputusan lebih awal terkait masa depannya. Dimana Messi memberikan tenggat hingga 10 hari untuk Barcelona jika ingin membuat gerakan di bursa transfer. Posisi Barcelona sudah harus jelas saat Messi bertolak bersama timnas Argentina ke Indonesia. Ultimatum dari Messi tidak dimaksudkan untuk penandatangan kontrak secara resmi. Sang mega bintang hanya meminta klubnya untuk menyelesaikan masalah terkini mereka. Saat ini, Barcelona memang masih belum bisa mengajukan penawaran resmi untuk sang mantan kapten. Hal itu, Inbas Liga Spanyol harus meneliti tentang rencana keberlanjutan Barcelona agar bisa dianggap layak. Sejak 2 tahun lalu, klub yang bermarkas di Stadion Camp Nou tersebut selalu terkendala masalah finansial. Hal itulah yang harus diselesaikan oleh Barca terlebih dahulu sebelum mendatangkan Messi. Penyerang berjuluk klub vulga ini seolah tidak ingin ikut pusing memikirkan rencana Barcelona yang bisa berjalan berlarut-larut. Sehingga ia akhirnya berani mengajukan tenggat waktu tertentu untuk transfer ini. Jika hasil yang didapat setelah tenggat waktu selesai tetap belum maksimal, rencana transfer ini bisa dianggap gagal. Dan reuni yang diimpikan oleh Barcelona akhirnya harus pupus karena kekurangan mereka sendiri. Sementara Messi tidak terlalu terpengaruh karena ia masih menerima sejumlah penawaran lain.